Gimana sih caranya bikin desain kayak begini di aplikasi Ibis Paint? Oke, di video kali ini aku bakal tunjukin caranya sesimpel dan semudah mungkin buat pemula plus aku mau kasih cara bikin shading yang simple buat pemula Nah, kalau kalian suka video-video kayak gini berarti kalian wajib banget subscribe channel aku dan melalui Instagram aku kalian bisa kirimkan request desain apa yang mau aku bikinkan tutorialnya ya Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ngecus ke tutorialnya Dari aplikasi Ibis Paint-nya langsung klik galeri saya Tampilannya bakal kurang lebih kayak begini kalau sebelumnya kalian udah pernah bikin desain Kalau belum pernah itu bakalan kosong, tapi itu nggak apa-apa Terus klik tanda tambah di pojok kiri bawah Nah, nanti bakal muncul kayak ini, pilih 9 banding 16 Terus tampilannya bakal kayak gini, kerucutin Maksudnya dikecilin gitu biar sisi-sisi canvasnya kelihatan Terus klik kolom layar, nanti tampilannya kayak gini Klik tanda kamera di samping kanannya itu Nah, ini kalian bisa download dulu nanti foto proporsi desain busananya di aplikasi Pinterest Pilih yang simetris Terus klik fotonya Berhubung disini aku mau pakai bagian depannya aja Jadi aku agak geser gitu ke samping Nah, yang belakangnya itu nanti bakal aku hapus aja Terus kalau udah bener klik tanda centang yang hijau di pojok kanan bawah Kalau muncul kayak gini, klik batal aja ya Nah, jadi posisi kita sekarang berada di layar nomor 2 Foto ini ditipisin aja sampai kira-kira 45% Cara nipisinya ya geser di bagian itu aku gak tau namanya apa Pokoknya geser itu sampai kira-kira 45% ya Nah, kayak gitu Terus kalian lihat di pojok kiri bawah itu bisa dituker jadi pena dan penghapus Nah, disitu aku ganti jadi penghapus Karena aku mau menghapus proporsi bagian belakangnya yang gak dipakai itu Nah, di samping icon penghapusnya Kalau di klik nanti muncul tipe-tipe penghapus yang bisa digunain Dan disini aku pakainya feltip pen kasat Terus disitu ukurannya bisa dibesar kecilin Langsung aja aku hapus bagian belakangnya Dan sekarang tertinggal sendiri bagian depan Kalau udah, klik lagi kembali ke layar Nah, disini aku mau tuker posisi layar 2 sama 1 Caranya tinggal klik aja yang strip 3 itu Terus geser Nah, sekarang posisi foto proporsinya ada di nomor 1 ya Nah, sekarang posisiin diri kita di nomor 2 Di layar nomor 2 ini nanti kita khususkan Buat bikin sketsa gambar bajunya Nah, penghapusnya kita tuker sama kuas Di samping gambar kuas itu Kalau di klik nanti muncul tipe-tipe kuas yang bisa digunain Kalau muncul kayak gini Kalian bisa klik OK untuk nonton iklan Dan gunain semua fitur penanya secara gratis Tapi karena aku gak pake macem-macem Jadi aku klik batal aja Dan kuas yang aku pake disini Aku pake di pen halus ya Buat ngegambar sketsanya Terus ukurannya setting aja jadi 2,0 Oke Nah, kotak hitam yang di bawah itu Kalau di klik nanti bakal muncul Kolom-kolom warna kayak gini Nah, pastiin kuas yang kita gunain itu Warnanya hitam buat bikin sketsa Dan ketebelannya di 100 Klik pojok kiri atas Kalau mau ngebatalin garis yang udah kebikin Perhatiin ikon penggaris di kanan atas Itu kalau di klik Nanti muncul berbagai macam tipe penggaris Nah, sekarang kita pakai penggaris simetri Kayak yang aku klik itu ya Nanti bakal muncul garis kayak gitu Nah, jadi kalau udah kayak gini Kalian cukup gambar di satu sisi Sisi sebelahnya bakal ngikut Kayak yang aku contohin ya Jadi, ini mempermudah kita Buat bikin gambar yang simetris Kalau yang lingkaran di bawah itu di klik Nah, itu kalian bisa gunain Buat memindah posisi penggarisnya Biar pas di tengah-tengah proporsi badannya ya Nah, mempasin posisi di tengah badannya itu Mengikuti garis yang udah ada Dari proporsinya Makanya penting banget tuh Buat cari proporsi yang simetris dari awal Kalau memang kalian pengen bikin Busana yang modelnya simetris Oke, sekarang langsung aja kita mulai bikin gambarnya Disitu aku tandain dulu Batas kerahnya sampai mana Sekarang lanjut bikin kerah bajunya Berhubung ini agak susah Jadi, aku mau atur stabilisator kuasnya Nah, itu bisa diatur seberapa stabilnya Dan bisa diubah metodenya seketika sama setelah Seketika tuh kayak gini Nah, langsung stabil ketika kalian garis Kalau setelah Stabilnya tuh belakangan Nah, kayak dikoreksiinnya gitu Nah, jadi itu bisa digunakan sesuai keperluan aja Jadi, disitu aku mau pakai yang setelah dulu ya Jadi, disitu garisnya dinaikin sedikit ke leher ya teman-teman Terus, bagian kerahnya itu perhatiin Aku bentuknya agak sedikit melengkung Tapi gak lengkung banget Nah, terus disini aku ubah aja metodenya ke seketika lagi Jadi, fitur stabilisator itu bisa digunain sesuai keperluan aja lah ya Terus, disitu garis kelewatnya aku hapus Lanjut bikin bagian bahu Terus, aku lanjut ke kerung lengan Nah, bagian dadanya itu bikin lurus aja di atas payudaranya Terus, dilengkungin ke ketiaknya Kalau tidak sebelum pas Ya, bisa aja dibenerin Dihapus di bagian lengkungnya aja Terus, bikin tali Ikutin kayak di contoh perkonya Ini, kalau dilihat Kayaknya Lengkungannya kurang manis gitu Jadi, aku perbaikin lagi Nah, kayak gitu Lanjut, disini aku mau bikin pitanya dulu Bentuk aja kayak telur gitu Terus, bentuk garis lengkung dari atas sampai ke bawah Terus, tambahin garis kayak yang aku contohin itu Buat bikin efek kayak dia tuh kelipet Terus, disisi-sisi Bul lingkaran telurnya itu bikin Kayak tali pitanya Terus, aku non-aktifin Penggaris simetrinya buat menghapus Salah satu garis dari tali pitanya Biar kelihatan dia tuh kayak bertumpang gitu loh guys Nah, terus aku aktifin lagi Penggaris simetrinya Terus, bikin tali di pinggang Pokoknya kayak di contoh itu Nah, bikin tali di pinggangnya kecil aja Terus, dari kerung lenganya Bentuk ke bagian pinggang Tapi agak melebar gitu Nggak ngepas di badannya Nah, di bagian pinggang itu Perhatiin bentuk lengkungnya Ikutin kayak yang aku bikin itu ya Terus, tarik garis dari pinggangnya itu Ke atas Tapi jangan terlalu tinggi Itu fungsinya buat bikin Efek kerutan Terus, disitu aku juga non-aktifin Garis simetrinya Buat bikin dua garis kerutan lagi Tapi yang nggak simetris Tujuannya biar kelihatan lebih natural Terus, buat garis batas kancingnya Disitu aku agak susah ya Bikin garis lurus Jadi aku gunain fitur alat menggambar Yang ada di kolom stabilisator Nah, tinggal bikin garis lurus aja Posisiin sedikit geser ke kanan Dari titik Dari garis tengah itu ya Habis itu aku non-aktifin Dan aku benerin lagi Garisnya yang nggak keisi Nah, kayak gitu Jadi disambung Ingat ya, posisi garis ini Nggak bener-bener di tengah Jadi sedikit geser ke kanan Dari titik tengah gitu Nah, penggaris simetrinya Diaktifin lagi Terus, stabilisatornya Aku ubah ke metode setelah Biasanya aku pakai setelah Kalau mau bikin rok-rok yang kayak gini Bikin yang garis lurus Agak panjang Nah, di pinggang itu Perhatiin Jangan bikin garisnya lurus kayak gitu Tapi lebih ke melengkung Kayak cembung gitu loh garisnya Sedikit melengkung Tapi nggak melengkung banget Jadi itu bikin efek Dia tuh kayak Artinya tuh bajunya tuh Ngembang, lebar Terus, habis itu Aku bikin batas Sampai mana sambungannya Yang kayak di contoh foto itu Lagi-lagi di bagian sambungannya itu Aku hapus, aku bikin melengkung juga Tapi jangan melengkung banget Nah, kayak gitu aja Terus, dirapihin aja lagi sambungannya Pokoknya, apa yang aku tekankan disini Kalau kalian ikutin Nah, itu bakal bikin efek Gambaran kalian kelihatan lebih real Oh ya, ini bentuk talinya aku salah Jadi aku benerin Aku ulang Udah habis itu Tarik garis dari pinggang Random aja sebenernya Tapi, kalian bisa bikin garisnya Dengan jumlah yang sama Kayak yang aku contohin ini Biar lebih gampang nanti Untuk jaraknya Jarak lebarnya tuh Random aja Gak mesti harus sama Kayak yang aku contohin ya Yang penting gak terlalu jauh Bedanya Terus bikin Garisnya satu lengkung Terus cekung ke dalam Terus lengkung lagi ke depan Jadi, kayak bergelombang gitu loh Tapi, patokannya Ngikutin batas-batas garis Yang udah dibikin sebelumnya Nah, habis itu Dari batas garis yang sebelumnya itu juga Langsung disambung aja Buat bikin Efek gelombang Yang berkelanjutan sampai ke bawah Ke rok bagian bawahnya Disini bikin garis lurusnya Memang agak susah ya guys Tapi, gak apa-apa Kan bisa dibatalin terus Ulang lagi Sampai ketemu posisi yang Pas Aku pun banyak menghapus juga Dan itu gak masalah Terus, di bagian sambungannya itu Sama kayak yang sebelumnya juga Dibikin agak melengkung sedikit Tapi, jangan melengkung banget Sedikit aja Tapi, melengkung Jangan sampai kayak lurus aja gitu Soalnya, hasilnya bakal beda gitu loh guys Efeknya Sama kayak yang sebelumnya Di bagian bawah itu juga Kayak gitu Melengkung keluar Terus, cekung ke dalam Jadi, ini menghasilkan efek Baju kalian tuh Bener keliatan bergelombang gitu Bakal beda banget hasilnya Kalau cuman di garis lurus Nah, terus disini Aku tambahin efek kerutan Di bagian pinggangnya Kayak di contoh foto Kan lumayan banyak kerutannya tuh Jadi, masing-masing Di sela garis yang pertama tadi Aku tambahin aja Garis yang agak terlalu panjang juga Buat bikin kesannya Kerutannya banyak gitu Terus, yang di bagian bawah juga gitu Gak terlalu rapet juga ya Aku bikin garisnya Nah, kalau dirasa udah oke Gak terlalu rapet Gak terlalu longgar Berarti udah pas kayak gini Kurang lebihnya Sekarang lanjut ke lengan Perhatiin di bagian bahu Disitu dibikin agak lengkung juga Karena dari fotonya Disitu ada kerutan Jadi, kalau ada kerutan gitu guys Dibikin agak melengkung gitu Tapi jangan terlalu banyak Tergantung juga sih sebenarnya Kalau kayak di bagian Lenggan bawah ini Karena kerutannya lumayan gede gitu Jadi, dibikin gede juga lengkungnya Ini hasilnya kan Lenggan balon gitu loh Ukuran lengan balonnya bisa disesuaikan aja Kalau dirasa kegedean ya dihapus Terus ulang di bagian bawahnya aja Gak usah ulang dari awal Nanti kalau garisnya putus ya tinggal sambung aja Nah, disini penggaris simetri aku non-aktifin Karena di tangan yang sebelah kanan Aku mau bikin efeknya dia kayak ke depan gitu Jadi, kalau dia ke depan Otomatis kan bakal nutupin Bagian roknya kan sedikit Maksudnya Lenggannya itu full kelihatan Jadi, aku hapus sedikit di bagian roknya Terus, tangannya aku gambar full Beda sama sebelah kiri Yang cuman kelihatan Di belakang dari roknya Terus, habis itu bikin telapak tangannya Kayak di proporsi badan Terus, bikin sepatunya juga Random aja sebenarnya Sepatu aku juga gak bisa Bikin sepatu yang bagus-bagus amat Lanjut Aku aktifin lagi penggaris simetrinya Terus, aku bikin hijabnya Disini aku mau bikin hijab Ala-ala pasmina inner gitu Biar kelihatan lebih gemoy gitu Sesuai kayak bentuk bajunya Nah, kalau tutorial hijab kayak gini Aku pengen sih gitu bikin Khusus aja tutorialnya Jadi, dalam satu video itu Tutorial khusus buat bikin hijab-hijab gitu Model-model hijab Jadi, disitu nanti aku bikinin Tutorial hijab segi empat Hijab pasmina Kalau kalian tertarik Coba deh ramein di kolom komentar ya Insya Allah nanti aku buatin Oke, hijabnya udah jadi Tinggal dikit lagi Nah, habis itu klik Layar Nah, di layar satu itu kan ada tanda mata tuh Kalau di klik itu artinya kita non-aktifin layar satunya Dan otomatis Itu bakal bikin Proporsi yang kita masukin pertama itu bakal hilang Itulah kenapa Aku saranin Setiap bikin step menggambar disini Harus dibedain layarnya Nah, disini layar satunya udah gak kepake lagi Jadi aku non-aktifin aja Nah, disitu kelihatan Aku lupa bikin Garis keruternya Di bahu sama di lengan bawah Jadi, aku bikin lagi aja Oke, sketchannya udah jadi Berarti kita sekarang lanjut ke Proses mewarnai Nah, disini aku mau Warnanya Pluk ketiplek Sama gitu Kayak contoh Jadi, caranya Tinggal masuk ke kolom layar Terus masukin gambar Kayak kita pertama masukin proporsi tadi Tapi, kali ini masukin foto Baju yang kita jadiin Contoh itu Terus, cara ambil warna bajunya Tinggal tekan lama aja Di atas kanvas Nanti muncul penitis mata Kayak gitu Nah, itu arahin aja Ke warna mana Yang mau kita ambil Cara nyimpen warnanya Tinggal klik Kotak yang di tengah bawah itu Terus, tekan lama Di salah satu kolom Nanti bakal muncul pilihan Terus, klik entry Lakuin hal yang sama Ke baju yang kremnya ya Jadi, kita udah dapet Dua warna Terus, layar tiga ini Bisa kalian non-aktifin aja Atau dihapus aja Karena itu gak kepake Terus, buat mewarnai Kita wajib banget gunain layar yang baru Jadi, caranya Kita pindah posisi dulu Ke layar satu Terus, klik tanda tambah Yang di sebelah kirinya itu Nanti bakal muncul layar baru Posisinya di nomor dua Nah, ini aku nuker warnanya ke coklat Karena aku mau warnain yang coklat dulu ya guys Nah, ikon kuas itu Kalau di klik Nanti bakal muncul berbagai pilihan tool Nah, pilih ember cat Pakai ember cat Nguarnain bakal lebih mudah Tinggal di klik aja Di tap-tap gitu Di bagian mana Yang kita mau warnain Warna yang sekarang kita pake Sekarang kan aku pake coklat Nah, jadi Klik aja warnanya Sesuai contoh itu ya Terus, klik icon di pojok kanan bawah Buat nuker Ember catnya Jadi kuas lagi Di situ kuasnya Aku besarin Karena aku buat Ngisi Warna-warna yang gak keisi Sama ember cat Jadi ember cat itu Gak bener-bener ngisi Sampai kecelah-celah gitu loh guys Jadi kalian harus Warnain manual Bagian-bagian yang gak keisi Sebenernya sampai disini aja Udah oke Tapi sesuai janjiku di awal Karena aku mau ngasih tutorial shading Jadi sekalian aja ya Caranya Klik kolom layar lagi Terus tambah layar Jadi posisinya ada di layar 3 Layar 3 ini Klik pangkasan di bawah Jadi dia bakal Nguarnain hanya sesuai Apa yang kewarnain juga Di layar 2 Di kolom warna Geser ke sebelah kiri Disitu aku mau Gelapin warna Coklat yang sekarang dipake Caranya tinggal tambahin Dan kurangin aja Garis intensitas warnanya itu Sampai kelihatan Lebih gelap aja Dari warna sebelumnya Nah kayak gitu Udah cukup Nah bisa kalian lihat Coretanku gak keluar garis Sama sekali Itu karena Menggunakan fitur Pangkasan yang tadi Oke Masuk ke tahap shading Disini aku aktifin lagi Penggaris simetri Jadi penggaris simetri ini Gak bakal pindah posisi Dari dimana kalian Memposisikan Sejak awal ya guys Nah satu alasan lagi Kenapa harus beda layar Buat shading Karena kalau kita Bikin shading Di layar 2 juga Kayak gini misalnya Nah kita gelapin Disamping itu Terus ternyata Keluar garis Dan salah Pas kita hapus Warna yang sebelumnya Itu bakal ikut ke hapus juga Dan itu kan Beresiko Bikin gambar kita rusak Makanya Kita harus gunain Layar yang berbeda Dan itu wajib Layar warna dasar Sama warna shading Itu harus dibedain ya Dan shading itu Harus lebih gelap Dari warna dasarnya Nah pertama nih Aku gelapin Disamping-sampingnya Terus di daerah Yang ceritanya Ada kerutannya Pokoknya bayangin aja Seandainya ini baju Ketimpa cahaya Dari depan Daerah mana aja nih Yang bakal lebih gelap Dibandingin Yang lainnya Nah ini kan Karena ini lipatannya Kedalam Jadi disitu Digelapin juga Biar keliatan Lebih jelas gitu Kalau ini Ceritanya Bajunya Kelipat kedalam Bikin ini Di garis gelombangnya Yang cekung Kedalam ya guys Yang dari awal Kita bikin tadi Terus Disitunya Aku bikin Longkung juga Biar keliatan Lebih real Terus di kerut-kerutannya Juga Habis itu Lanjutin bayangan Yang di atasnya Itu ya guys Karena ini Aku agak Kesempitan gitu Bikinnya Jadi yaudah Aku full aja Aku gelapin Sepanjang Lipatan Dalam Yang bagian Bawah roknya Terus Ini yang bagian Tengah Kayak gitu Kerutannya Juga Diwarnain Lagi Nah Ikutin aja Dimana Aku ngeletakin Warna gelapnya Sama Di bagian pinggang Juga yang Di atas pita itu Aku kasih warna gelap Biar keliatan Dia itu Emang berkeru Nah disini Kuasnya Aku ganti Ke airbrush Normal Ini bebas aja Sebenernya Kalian boleh Bikin ini Boleh enggak Ini fungsinya Buat bikin Efek gelap Terangnya Lebih Real Gitu Jadi kayak Di foto itu Kan ada bagian Bajunya Kayak gelap Terus ada yang Terang Jadi Itulah fungsinya Aku gunain Tapi itu Bebas aja Soalnya Enggak terlalu Kelihatan banget Juga Sekarang Lanjut Warnain Yang krem Disini Aku tukar Dulu Warnanya Habis itu Klik kolom Layar lagi Terus Tambah Layar Jadi disini Kita di Layar 4 Nah Fungsi yang Layar 4 Ini khusus Buat warnain Yang krem Terus Tukar lagi Jadi Ember cat Pake ember cat Kita warnain Seluruhnya Pakai kuas Biasa Kita isi Bagian-bagian Yang gak keisi Sama ember cat Terus Buka lagi Kolom layar Disitu kita Tambah ke Layar baru Jadi ini Layar 5 Layar 5 Kita kasih Pangkasan Ke layar 4 Jadi disini Fungsinya Buat apa? Buat shading Nah Warnanya Berarti kita Gelapin lagi Sama kayak Sebelumnya Persis banget Sama Caranya Enggak peda Jauh Habis itu Tinggal posisiin Aja Dimana kita Mau Letakin Warna-warna Gelapnya Jadi Sama aja Kayak yang Rock Kalau ketimpa Cahayanya Dari depan Daerah mana Aja Yang bakal Lebih gelap Jadi Disini Posisinya Disamping Lengannya Ukuran kuasnya Bisa dibesar Kecilin Sesuai Posisi Shadingnya Dimana Ya Teman-teman Oh iya Aku lupa Ingetin Kalau pertama Tadi kalian Ganti Sempet ganti Kuasnya Ke airbrush Kalau kalian Ikutin aku Nah Berarti Disini Kita harus Balikin lagi Kuasnya Ke Dipen Halus Ya guys Buat Bikin Shading Yang kayak Gini Kalau Kalian Tadi Gak Pakai Airbrush Ya Gak Bapa Berarti Kuas Kalian Aman-aman Masih Sama Kayak Yang Di Awal Yaitu Dipen Halus Terus Disini Aku Nenaktifin Penggaris Simetrinya Buat Bikin Shading Di Bagian Yang Gak Simetris Kayak Di Bagian Lengan Kanan Maju Kiri Di Belakang Itu Ya Nah Pokoknya Proses Ngewarnainnya Sama Buat Ngewarnain Hijab Wajah Sama Sepatunya Tuh Bisa Kalian Lihat Layarnya Berpasang Pasangan Kayak Gitu Sekali Lagi Shading Ini Bebas Tapi Bakal Bikin Gambar Kalian Jauh Kelihatan Lebih Bagus Kalau Kalian Pakai Shading Kalau Kalian Gak Pakai Berarti Layar 3 5 7 Oh Ya Disini Aku Lupa Ngasih Kancing Jadi Aku Ambil Warna Coklat Terus Aku Belat Belatin Gitu Aja Sih Abis Itu Disini Aku Mau Kasih Teks Aku Mau Nulis Nama Aku Caranya Klik Tool Penghapus Yang Di Kanan Bawah Itu Terus Nanti Muncul Berbagai Pilihan Pilih Yang Teks Tap Aja Di Kanvas Di Bagian Manapun Kalian Mau Nambah Tekst Nanti Bakal Muncul Kayak Gitu Klik Tambah Tekst Nah Disitu Tinggal Diisi Aja Tekst Apa Yang Pengen Kalian Tulis Bebas Bisa Nama Kalian Nama Beserta Kelas Atau Judul Desain Pokoknya Bebas Ini Bisa Disetting Ukurannya Warnanya Terus Tinggal Posisi Aja Yang Pas Klik Centang Step Terakhir Sudah Selesai Berarti Sudah Jadi Tinggal Di Terus Pilih Simpan Sebagai PNG Nah Ini Sudah Kesimpan Di Galeri Ini Hasil Pake Shading Nah Aku Mau Tunjukin Gimana Hasilnya Kalau Nggak Pake Shading Kita Skip Aja Layar 3 5 7 Sama Layar 9 Pokoknya Semua Layar Shading Aku Non Aktifin Dan Ini Dia Hasilnya Tanpa Shading Ini Dia Kalau Kalian Mau Lihat Perbandingannya Oke Tutorialnya Udah Selesai Gimana Menurut Kalian Udah Cukup Jelas Atau Belum Nih Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian Yang Kiranya Butuh Tutorial Kayak Begini Terus Kalau Kalian Ada Kritik Saran Dan Ide Untuk Konten Berikutnya Boleh Banget Kalian Tulis Di Kolom Komentar Terus Kalau Kalian Punya Request Dan Ada Contoh Foto Desainnya Boleh Banget Kalian DM Ke Instagram Aku At Emelia Titik Frd Oh Ya Aku Punya Aku TikTok Dengan Username Yang Sama Kayak IG Jangan Lupa Untuk Follow Juga Dadah